Halo. 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 Halo, Pak. Halo juga. Oh ya, udah halo-halo. Saya hello, tapi kok kayaknya moderatornya belum kenalan ya dari tadi. Mohon maaf ya. Kenalan dulu yuk. Teman-teman, aku hanya sesuai di entah. Tapi misalkan mau dipanggil Menjus juga gak apa-apa sih sebenarnya. Halo, Kak Menjus. Iya, halo juga, Kak Aufid. Saya di sini sebagai moderator, kalau divisinya di Jenius FM itu sebagai public relation ya. Sama dengan Kak Jaga tadi yang sudah say hey ke teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah bergabung, bagi Sobat Jenius juga yang juga turut bergabung, saya ucapkan selamat datang ya di online webinar dalam atau dengan tema MC Skill Improvement. Nah, bicara soal MC Skill Improvement, nanti pembahasannya lebih spesifik ke MC-an jenis jenis formal maupun non-formal ya teman-teman ya. Yang mungkin dari segi improvement atau improvisasi itu bakal lebih menantang. Tapi sebenarnya apakah MC formal itu tidak bisa improvisasi sebenarnya juga bisa. Tapi mungkin akan lebih banyak kepada MC jenis formal atau non-formal. Atau lebih lanjutnya nanti bisa kita tanyakan pada fasilitator luar biasa kita nanti ya. Nah, berhubung ini nanti kita punya fasilitator yang luar biasa, jadi menjus mau sapa dulu Kak Tifana. Nah, kira-kira sudah bergabung ya Kak Tifana? Halo Kak Tifana. Hai, halo. Mas, siapa tadi? Menjus ya? Menjus. Menjus, oke. Sore-sore di hari Minggu diajak produk Tifan sama Jenius FM, Kak Tifana. Saya kira keberatan nggak Kak Tifana? Oh, kalau keberatannya saya nggak gabung dong. Pastinya disini dengan senang hati saya ya. Karena kita sama-sama belajar sih, kalau dari aku sendiri ya. Jadi aku juga masih butuh banyak belajar. Salah satunya dengan, apa namanya, gabung di acara Jenius FM ini, ya kan? Iya, benar-benar. Nah, sahabat Jenius dan teman-teman semuanya, karena Kak Tifana sudah disini, berarti kita juga harus kenalan dong dengan Kak Tifana. Sebenarnya siapa Kak Tifana ini? Ya, sekarang coba menjus pandu ya. Kita kenalan dulu sama Kak Tifana. Namanya Kak Tifana dulu nih. Nama lengkapnya gitu adalah Tifana Nurunanda Aini. Begitu. Agak susah ya? Tifana Nurunanda Aini. Ini memang namanya sukanya dobel-dobel ya. Double F, double R, double N, ya kan? Mungkin dengan maksud atau dengan harapan nanti bisa dobel-dobel resekinya. Amin. Kak Tifana ya, amin. Nah, Kak Tifana ini teman-teman dan Sobat Jenius ya. Ini lulusan S1 sejarah, pendidikan sejarah di Universitas Negeri Malang gitu. Kak Tifana ini kelahiran tahun 1996, jadi masih muda nih. Masih seumuran lah dengan kita. Lahirnya di Ponorogo teman-teman. Nah, kalau dari segi aktivitas sekarang ya, Kak Tifana ini beliau adalah guru di SMA N2 Ponorogo. Juga seperti yang kita ketahui bersama nih, teman-teman. Yaitu sebagai seorang MC dan voiceover talent. Karena Kak Tifana waktu dulu di kampus gitu ya, ini aktif di kegiatan UKM IPRIUM. Nih, kalau tidak salah waktu men-use, apalagi stalking-stalking Instagramnya Kak Tifana, ini Kak Tifana berada di divisi KM Siang sebagai koordinator. Wah, tepuk tangan dong untuk Kak Tifana. Lanjut ya, teman-teman. Nah, dari segi prestasi, Kak Tifana yang paling menyusikir waktu membaca salah satu capture-an majalah kampus ya, yang saat itu sedang menghabarkan atau membahas profil dari Kak Tifana, ini adalah, Kak Tifana adalah sosok seorang yang pantang menyerah. Kalau ada tantangan sekecil apapun, dicabah gitu, langsung dijalani gitu. Kalau ada lomba sekecil apapun, dimakan gitu. Makanya dari segi prestasi, ada berbagai prestasi yang sudah diborong oleh Kak Tifana. Dari bidang announcer, Kak Tifana pernah jadi juara satu announcer competition semesta UMM 2018, juara dua announcer competition by Kelly Manny 2018. Kemudian, juara satu Let's Speak Up on the Radio Duwinsa 2018. Juga yang paling, apa namanya, sering kita lihat kalau scroll-scroll di Instagramnya Kak Tifana, yakni juara tiga lomba MC Wedding Belajar MC 2017. Wah, kalau melihat di profilnya IG Kak Tifana kan yang atas-atas itu lebih banyak atau kita akan terpana dengan kegiatannya Kak Tifana sebagai MC Wedding. Karena Kak Tifana juga membuka jasa MC Wedding, teman-teman. Jadi, misalkan teman-teman ingin Wedding-nya nanti di-MC-in oleh Kak Tifana, bisa langsung hubungi Kak Tifana ya. Langsung kontek-kontekan ya. Benar. Dari sekarang juga gak apa-apa ya. Mau booking dulu, ya kan? Kak, aku mau nikah insya Allah tanggal 30 nanti. Oh, oke. Atau mungkin ada yang besok langsung mau nikah karena tahu udah ada MC-nya, boleh. Kak, booking dulu pasangannya sudah ada belum? Benar-benar. Oh, oke. Benar-benar. Dan mungkin kalau Kak Tifana nanti yang menikah mungkin di MC itu diri sama. Gantian ya? MC-nya dari anak-anak jenius. Amin ya? Oke. Siapa nih kira-kira yang mau ng-MC-in di acara nikahannya Kak Tifana? Boleh raisin sekarang? Oke Kak Tifana, kita cukup ya kenalannya dari Kak Tifana, seorang sosok luar biasa nih. Yang sudah rela meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita di acara MC Skill Improvement ya. Webinar online kita, Geniosa FM. Kak Tifana, gimana kalau kita langsung ke pembahasan aja nih? Soalnya, boleh ya? Soalnya kayaknya juga sudah agak lama teman-teman tadi menunggu. Yes, maaf ya. Tadi itu saya agak lama gabung. Karena pas nyoba background, saya kok nggak kelihatan. Jadi kayak kamu gitu. Benar, benar Kak Tifana tadi tadi. Untungnya tadi saya coba-coba lagi. Akhirnya saya tadi sempat ganti kerudung. Ternyata kerudungnya sama-sama background belakang. Jadi yaudahlah aja nggak kelihatan. Waduh, sama aja dong kalau nggak kelihatan. Yaudah, akhirnya aku tadi kelihatan dulu tadi. Nah, benar tadi. Kalau nggak gitu kan tadi kita sama-sama ya. Nggak kelihatan mukanya ya. Kalau kamu masih kelihatan mukanya, matanya jangan kelihatan. Kalau aku tadi benar-benar nggak kelihatan semua ya. Biasa ya. Kulitnya mungkin salah kayak tembok, kayak putih. Benar. Lalu tadi juga minta maaf kalau gitu. Soalnya juga ada kendala teknis. Baiklah, Kak Tifana, waktu dan tempat langsung kami serahkan ke mana. Kak Tifana ya. Oke. Mau gue, Kak Tifana. Oke. Saya mulai dulu ya. Dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Hai. Selamat sore teman-teman semuanya dari Janius FM. Selamat sore, Kak Tifana. Excited banget tau. Banyak ya yang gabung ya. Ada 47 orang. Ini semuanya, apa namanya, anggota dari Janius FM? Juga, tawang anggota juga ada. Masih calon, Kak. Ditambah dengan ini, Kak. Beserta rekrutan. Oke. Jadi ini Janius FM ini di mana? Uwin Pulungagung ya? Uwin Pulungagung ya? Oke. Itu UKM atau gimana? Atau memang radio komersil? Komunitas mahasiswa? Kita ikutnya bukan UKK atau UKM, tapi komunitas mahasiswa gitu. Dan bukan komersil gitu, Kak. Jadi masih dinaungi oleh lembaga kampung. Oke. Berarti komunitas ya, Mas Ian ya. Gak apa-apa. Tapi udah keren banget ya. Anggutannya juga udah banyak. Terus ada kegiatan kayak gini tuh luar biasa sih. Bagus. Nanti bisa, apa namanya, diajukan untuk ke rektorat. Ya kan? Biar didenai juga di rektorat. Oke. Gimana nih? Kita langsung masuk ke materi? Ya, Kak. Langsung aja, Kak. Oke. MC Skill Improvement. Aku mau share screen dulu. Share screen. Oke. Sudah? Sudah masuk? Sudah, Kak. Oke. Sudah. Oke. Langsung aja ya. Jadi di sini, tadi aku udah ungkapkan di awal tadi bahwasannya, sama-sama belajar ya kita semua di sini. Karena kebetulan ya ilmu, ilmu kan harus selalu di upgrade ya kan. Salah satunya dengan menjadi pemateri seperti ini. Oke. Jadi langsung kita masuk ke MC. Master of Ceremony. Everyone can be a great MC. Setiap orang pasti bisa menjadi seorang MC yang baik. Oke. Sebelum ngomongin tentang MC, saya mau tanya dulu tentang public speaking. Apa itu public speaking? Ada yang tahu di sini apa itu public speaking? Silahkan. Raise hand. Bicara di depan umum, Kak. Oke. Kemampuan berbicara di depan umum. Selain itu? Ada lagi yang lain? Cukup? Satu aja yang jawab? Oke. Public speaking. Dari kata lainnya udah jelas ya. Public, umum, speaking, berbicara. Berarti berbicara di depan umum. Nah, ini juga ada ya. Aku kutip dari Mas Bugi. Mas Bugi ini salah satu penyiar di Jakarta. Saya lupa penyiar di JNFM atau di mana ya. Sudah agak lama beliau dulu sempat menyampaikan materi di IPRI juga. Jadi IPRI ini UKM di UM. Yang juga memfasilitasi bidang-bidang public speaking. MC, announcer, dan sebagainya. Nah, aku kutip dari Mas Bugi, public speaking dapat diartikan sebagai pembicaraan publik. Yang maksudnya berbicara di depan orang banyak. Nah, kalau dari aku sendiri, public speaking itu tata cara melakukan bicara di depan umum secara runtut dan terencana dengan tujuan tertentu. Kalau kalian melakukan presentasi kuliah di depan kelas, apakah itu jenis dari public speaking? Ya, karena berbicara di depan orang banyak. Di depan teman-teman. Oke, betul sekali ya. Jadi public speaking ini luas ya. Enggak hanya MC. MC enggak hanya, bukan hanya padu, bukan hanya MC. Tapi MC itu salah satu jenis dari public speaking. Nah, ini dia. Siapa sih pelaku public speaking? Atau public speaker itu siapa aja? Ada orator atau ahli pidato ya. Kemudian juga ada master of zero money. Kemudian juga ada presenter atau penyaji program. Oke. Sorry. Nah, ada presenter atau penyaji program yang berkaitan dengan media masa, atau elektronik. Kemudian juga ada motivator, ya. Sosok yang bisa memberikan motivasi kepada audien. Ini salah satunya di sini adalah master of zero money. Oke, apa itu master of zero money? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Apa sih MC itu? Izin berpendapat, Kak. Oke, boleh. Siapa tadi? Jadi, saya pertengakan, saya akan kata-kata dengan, jadi setahu saya, master of zero money adalah seseorang yang memandu sebuah acara. Betul. Yang lain? MC itu orang yang sukanya shopping, Kak. Ada enggak yang bilang kayak gitu? MC itu adalah Ketampilan seorang sebagai pemandu acara. Oke. Betul, ya. Habis sama-sama ya. MC atau pemandu acara, pembawa acara. Jadi, MC itu adalah seorang nahkoda. Dalam seorang nahkoda. Kenapa sih kok nahkoda? Ya, karena tugas MC itu membawa para penumpang dan perahu untuk berlayar. Berlayar ke mana, nih? Berlayar sesuai dengan tujuan. Tujuannya apa? Seumpamanya, MC. Ada jenis ya. Ada jenis MC formal, semi-formal, informal, ya kan? Non-formal. Jadi, mau dibawa ke mana, nih? Mau dibawa berlayar ke arah mana, nih? Acaranya adalah acara non-formal. Oh, berarti acaranya harus yang seru. Banyak impotisasi. Banyak gimmick. Ada game-game dan sebagainya. Atau mau dibawa ke acara formal. Formal berarti ya semuanya terstruktur, ya. Kata-katanya baku, gitu kan? Kemudian juga bahasanya resmi. Apa namanya? Kemudian hadirin juga memakai pakaian yang sama dan sebagainya. Atau acara semi-formal. Semi-formal ini yang paling banyak dilakukan di kampus-kampus, ya. Ataupun di luar juga kayak seminar dan sebagainya. Nah, kita mau dibawa ke mana, nih? MC itu harus bisa atau harus mempunyai kemampuan untuk membawa suasana setiap acara dan membawa arah acara. Bisa dipahami di sini? Nah, ini. Seseorang yang punya keahlian dalam memandu dan memimpin sebuah acara. Tuh, saya rumahnya itu tadi, ya. Oke. Next. Nah, ada peran seorang MC. Jadi, apa aja sih perannya seorang MC itu? Yang pasti pertama, seorang MC itu bertanggung jawab terhadap time atau waktu. Di sini maksudnya apa? MC bertanggung jawab memastikan acara berjalan sesuai waktu dan sesuai dengan urutan acara yang sudah ditetapkan. Jadi, kaitannya dengan waktu. Acara di rundown. Acara dimulai dari jam 8 sampai jam 10. Berarti MC, gimana tugasnya MC itu membawa acara sesuai dengan rundown yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah ditentukan. Kemudian juga MC sebagai introducer. Bertugas mengenalkan pembicara atau pengisi acara. Jadi, MC harus memiliki biodata dan latar belakang pengisi acara. Nah, ini penting nih ya. Berkaitan dengan mengenalkan pembicara atau pengisi acara. Atau ya kayak mungkin guest star dan sebagainya. Nah, seorang MC itu harus benar-benar tahu siapa pembicara dan juga apa namanya guest star dan sebagainya itu. Harus tahu dari semuanya dia punya beliau ya. Beliau punya pangkat atau punya gelar. Nah, itu kita harus benar-benar memastikan. Sebelum acara dimulai, itu harus benar-benar memastikan mengenai pembicara atau pengisi acara tersebut. Jadi, jangan sampai kita salah ucap. Contohnya, apa namanya gelar. Gelar, apa namanya LC atau seorang MC, DM, dan sebagainya. Itu harus benar-benar kita pastikan. Karena kita memastikan ke yang punya acara ya. Jadi, sebelum acara dimulai atau sebelum acara dimulai itu briefing terlebih dahulu, kita harus benar-benar memastikan. Kalau seorang yang gelarnya menggunakan bahasa Inggris, itu harus dibaca seperti apa, PHD, antar PhD, nanti baca PHD. Takutnya it's a hard delivery ya kan. Jadi, harus sesuai gitu. Kemudian, apakah benar-benar dia seorang profesor atau doktor atau pejabat ya, itu pasti harus disebutkan gelarnya itu dengan tepat. Kecuali, kalau dari pembicara atau pengisi acara tersebut, bilangnya nanti sebutkan nama saya aja ya, nggak usah pakai gelar. Nah, itu baru kita lurut ya, sesuai dengan keinginan dari pembicara. Tapi, kalau tidak ya, itu kita harus benar-benar mengetahui secara detail gitu. Kemudian juga jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah, soalnya kayak kalian di... Apa namanya? Didepak sebagai MC. MC brand motor, soalnya. Brand motor Yamaha. Nah, ketika acara sebelumnya, kalian itu, hari ini kalian jadi MC, apa namanya, MC acara dealer gitu ya, Yamaha. Padahal, barusan kemarin kamu jadi MC Honda gitu kan. Nah, ketika kamu, itu harus benar-benar diingat ya, juga maksudnya kayak, kamu sekarang adalah di event-nya, di acaranya Yamaha. Sehingga harus menyebutkan semuanya ya, Yamaha. Jangan sampai ya, kamu di acaranya Yamaha bilang, apa namanya, menyebut-nyebut nama Honda. Jadi, itu juga penting ya. Kemudian, bisa jadi kamu nggak dipakai lagi nanti ya, sama acara tersebut gitu ya, sama klienmu itu. Jadi itu, kemudian juga MC harus memiliki biodata, dan latar belakang pengisi acara yang tepat. Oke, kemudian yang terakhir adalah mood setter. MC harus mampu menjaga antusiasme, gairah, dan, dan, apa ini? Nggak kelihatan aku. Oke, dan kemeriahan, suasana. Oke, jadi itu ya, kamu harus bisa mengarahkan itu dikaitannya dengan, acaramu ini mau dibawa kemana? Acara formal, semi-formal, atau non-formal, ya harus disesuaikan. Kalau semuanya formal, ya kita memang sesuai banget ya, dengan rundown, sesuai dengan tuntutan dari klien. Biasanya acara formal itu apa sih? Upacara bendera, ya kan? Kemudian ada upacara, upacara, apa namanya, adat, wisuda. Nah, itu kan semuanya, teks, skrip MC, naskah itu semuanya sudah saklek, jadi nggak bisa diubah-ubah. MC formal ini hampir kayak protokol biasanya, kalau MC non-formal, nah non-formal, eh non, MC semi-formal, itu ke dalamnya nggak terlalu resmi ya, jadi bahasa yang dipakai, itu yang penting baik dan sopan. Biasanya kalau acara semuanya formal itu, biasanya pertama ada opening ceremony-nya ya, ada ceremonialnya dulu, kemudian yang kedua nanti, setelah ceremonial sudah dibuka secara resmi, nah setelah itu lebih santai acaranya. Nah, di sini harus dimainkan nih, ya kalau di awal-awal ketika MC formal, atau ceremonial, itu, ya tadi menggunakan bahasa baku, ya kemudian, kalau sudah masuk ke semi-formal, yang acara non-formalnya, itu kita bisa, apa namanya, lebih santai, gitu kan, kemudian juga, boleh pakai game-game, kemudian, menjaga mood haternya, menjaga antusiasme dari peserta, tadi biasanya seminar, kayak gitu. Oh ya, oke, next. Nah, oke, di sini saya kena bicara tentang audiens ya, untuk, kalau menjadi seorang MC, ya itu pasti di sini ada, ada audiensnya, nah, audiens ini dibagi menjadi tiga kategori, ada superior, ada medium, dan juga ada inferior. Oke, siapakah superior? Ada yang tahu? Siapa di sini? Superior? Oke, superior ya, orang-orang super ya, sudah namanya aja super. Jadi di sini, biasanya kalau superior, itu, kalangan-kalangan pejabat, orang-orang dewasa ya, bapak, ibu, nah, itu masuknya di, kalangan superior. nah, di sini, kita sebagai seorang MC, itu juga harus menyesuaikan, dengan audiens kita. Nah, kalau audiens kita bawa bapak, atau golongan superior, pejabat, nah, berarti kan pembawaan kita juga harus, formal, guyon-guyonanya, itu juga disuaikan, dengan bapak-bapak, ibu-ibu guyonanya, itu masalah apa sih, tentang keluarga, maybe, atau tentang, apa namanya, acara di TV ya, saat ini kayak ibu-ibu, itu sukanya apa sih, masal ya kan, soalnya itu-itu, masuk nih ke sini kan, nah, itu harus dicari ya, jadi, harus mengetahui dulu audiensnya siapa, kemudian di sini juga, ada medium, medium itu siapa, golongan tengah, golongan tengah ini siapa, ya kayak kita-kita, jadi, sepantaran ya, jadi kamu, apa namanya, yang siin anak-anak mahasiswa, atau pelajar-pelajar SMA, nah, itu masuknya audiens medium, di sini juga berkaitan dengan, performa kita, performa MC, ya, itu seperti apa, kalau medium itu, apa, suara, atau teknik yang digunakan itu, pasti berbeda ya, dengan yang superior tadi, gitu, medium ini yang lebih santai, juga, jadi kamu mau, seperti dirimu sendiri, ini gak apa-apa, kalau inferior itu, yang inferior itu yang, anak-anak kecil, anak-anak kecil itu, membawanya harus gimana sih, harus ceria, dan lain sebagainya, oke, 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 sorry, oke, sampai di sini masih ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu, atau nanti, pertanyaannya di akhir, di akhir, di akhir saja, oke, oke, di akhir, tadi, tadi ada audiens, ada superior, ada medium, dan juga ada inferior, ini sangat berkaitan nanti, dengan, dengan apa, dengan performa kita, sebagai seorang MC, ya itu tadi, next ya, kita langsung masuk ke, teknik performa komunikatif MC, nah ada apa aja, ada lima persiapan, nah yang pertama adalah, membidik penyimak, jadi tadi ya, sudah dibidik, kamu, didaulat, sebagai seorang MC, jadi acara seminar, public speaking, semuanya gitu ya, atau seminar, nasional ekonomi, siapa aja, apa namanya, yang menjadi audiens, disitu, jadi kamu harus, siapkan atau kamu, menjadi seorang MC, birthday party, disini, acara anak, birthday party, anak umur 17 tahun, berarti anak-anak, remaja, berarti, apa tadi, siapa, audiensnya, jenisnya, medium, medium, atau kalian, didaulat, sebagai MC, parah, MC gathering, gathering, SMA negeri, 2 tulungagung, angkatan, 89, kira-kira berarti, siapa, audiens kalian, superior, 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 ya, menjadi, menjadi, klien, untuk menjadi, MC, acara, apa namanya, di Panti Asuhan, nah, itu berarti, siapa, kira-kira, kemudian, kemudian, setelah itu, persiapan, adalah memilih, topik, topik, apa yang ingin, kalian, sampaikan, nah, pastinya, ini berkaitan, dengan, dengan, apa namanya, dengan, dengan, acara, jenis acara, ya, acaranya tadi, nah, kemudian, nanti kalian tinggal, apa namanya, memilih, topik-topik, yang berkaitan, dengan, acara tersebut, kemudian, ada, kuasai materi, ya, oke, ada kuasai materi, jadi, setelah kamu mengetahui, acaranya apa, ketika memilih topik, atau sudah briefing, ya, sudah briefing, dengan, pemilik acara, itu sudah mencari-cari tema, mencari-cari topik, dan sebagainya, kemudian, kalian tinggal, menguasai, materi, ya, benar-benar, dikuasai materi, kayak apa, kayak tadi, semuanya, siapa aja sih, peserta yang hadir, kemudian, juga, pembicaranya siapa, biodatanya seperti apa, apa yang akan, beliau sampaikan, ya, kemudian, juga, sudah mempersiapkan, hal apa saja, yang, apa namanya, yang akan kalian lakukan, ketika, perform di depan panggung, contohnya, ketika, apa namanya, game-game, dan lain sebagainya, game-game yang mau disiapkan itu apa, game-game yang sudah dipilih itu apa itu, tinggal dikuasai, gitu ya, kemudian, ada, busana, nah, busana di sini, penting banget, ya, busana ini, berkaitan juga dengan, performa seorang MC, ya, oke, jadi, kamu mau, mengisi, acara, di, wisuda, ya, acara wisuda, apakah pantas, kamu menggunakan, baju pesta, daerah, atau menggunakan, baju, santai, enggak dong, harus sesuai dengan, acara, jadi acara MC wedding, ya, menggunakan, kalian menggunakan, baju, daerah, adat, kurang, kurang cocok, ya, berarti harus sesuai dengan, jenis acaranya, acara, apa namanya, konser, ya, acara konser itu juga, lebih, lebih, santai aja, kemudian ini juga berkaitan dengan, pemilik acara, soalnya kayak, pemilik acara, acara, soalnya kalian, jadi MC acara, arema, arema, arema itu apa, di Malang, betul kan, besok bola, berarti, paling enggak kalian pakai, kaos, arema, jangan pakai kaos bonek, ya, nanti, jadi-jadinya kalian, kalian enggak jadi MC, jadi-jadinya, pulangkan ya, berantem, nanti ada, perseteruan ya, kalau gitu, soalnya kalian, biasanya ini, jadi kadang, sebuah acara, itu pasti punya tema, temanya, ini ya, mbak, tema acaranya, nanti pakai, baju, baju warna merah, pakai baju warna biru, dan sebagainya, itu harus sesuai dengan, klien ya, jadi kalian harus benar-benar, memastikan, harus tahu terlebih dahulu, wardrobe-nya, atau tema dari acara itu apa, gitu ya, kemudian yang terakhir adalah, berlatih di depan cermin, jadi ini bagi yang, biasanya belum terlalu pede, berbicara di depan umum, tremor, dan sebagainya, itu bisa berlatih di depan cermin terlebih dahulu, ya, baik, Bapak Ibu, yang sedang ada di belakang, bisa memenuhi tempat terlebih dahulu, kursi di depan, dan sebagainya, itu bisa kalian latih di depan cermin, ya, jadi, itu bagian tremor, yang masih belum terlalu pede, ya, jadi kalian lihat aja, ocah kalian sendiri, itu nggak apa-apa, ya, ini mau persiapan, oke, ini, tadi saya langsung bahas, sebelumnya, tapi ini saya bahas lagi, ada performansi, perform ketika kalian menghadapi, audiens-audiens kalian tadi, ada superior, ada medium, ada inferior, ketika kalian membawakan sebuah acara, kemudian, audiens kalian adalah seorang superior, orang superior, maka bagaimana yang harus kalian lakukan, perform kalian, yaitu, kurangi gestur, dan lebih tenang, ya, kurangi gestur, dan lebih tenang, ya, di sini, biar ada wibawa ya, di diri kalian, karena orang-orang superior, ini juga memiliki wibawa, ya, jadi harus disamakan, kemudian, perumah sih, kalau suami, klien kalian, atau audiens kalian, adalah, audiens medium, ya, medium itu, tadi, siapa saja, orang-orang setantaran dengan kita, gitu kan, siswa, anak SMA, nah, itu kalian harus gimana nih performnya, bebas, atraktif, ya, boleh kalian mau ngapain aja, boleh ya, di sini, pokoknya sesuaikan dengan, audiens kalian, ya, apa namanya, siapa aja, gitu ya, kalau semuanya, audiens kalian itu, anak-anak remaja, UKM, masjid, gitu kan, UKM, apa namanya, ya, remaja-remaja masjid, dan sebagainya, itu kan gak mungkin, kalau kalian mau, teriak, mau, loncat-loncat, mau berekspresi, dan sebagainya, gitu kan, kurang-kurang cocok, gitu, jadi harus benar-benar disesuaikan dengan, audiens kalian, kemudian yang terakhir ada, inferior, nah, inferior ini siapa, anak-anak kecil ya, tadi ya, nah di sini boleh kalian perbanyak gestur, atraktif, ceria, halo, anak-anak semuanya, mana, siapa yang sudah makan hari ini, ya, gitu kan cocok ya, kalau anak-anak kecil, kalau semuanya orang-orang superior, masa mau kalian tanya gitu, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah mandi atau belum, nah, kan kurang tepat ya, jadi, harus disesuaikan, ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu kan, lebih, pertanyaannya, apa, boleh ya pertanyaan kayak gitu, tapi dibawakan dengan lebih tenang, lebih, lebih, lebih kenggeledis, kuyon-kuyon gitu, baik kata ibu, oke, disini, kenapa saya mencium, aroma-aroma yang kurang sedap ya, semuanya gitu, boleh, maksudnya, atau, dengan situ, agak terlalu kontal sih, oh, ternyata disini, ada, makanan, ada durian, semuanya kayak gitu, ya, karena saya gak suka durian, kalau bapak-ibu, sendiri bagaimana, saya itu, boleh ya, maksudnya, pembawaannya lebih tenang, ya, kalau ke superior, tapi kalau ke inferior, boleh kayak gitu, tadi lebih atraktif, lebih ceria, gitu, kalau medium, terserah kalian mau ngapain aja, pokoknya disesuaikan dengan audiensnya, oke, oke, disini, saya mau ada sebuah game, ya, ini berkaitan dengan apa, dengan, karakter ya, jadi, kalian sebagai seorang MC, itu, harus punya karakter, karakter masing-masing, apakah MC, apa namanya, suaranya bagus, itu, sudah dikatakan sebagai modal utama menjadi seorang MC, tidak ya, jadi MC itu, harus punya banyak modal, ya, nggak hanya bermudal suara bagus, kalau punya modal suara bagus, ya, Alhamdulillah, gitu ya, tapi harus ada penunjang, penunjang lainnya, ya, contohnya apa, yaitu, mampu menarik perhatian kalayak, perhatian audiens, kemudian juga, mampu menghibur, kemudian mampu menyampaikan pesan dengan baik, dan sebagai pembangkit mood audiens, ya, ini sangat perlu dimiliki oleh seorang MC, nah, bisa kan, kayak, soalnya, ada ya, karakter MC, sebenarnya dia, biasanya ini MC laki-laki, MC laki-laki, itu ada yang, karakternya dia, adalah MC yang cool, yang keren, gitu kan, tapi ada yang dari awal, memang, dia, membentuk karakter dia itu, adalah, karakter yang, agak, gini ya, itu boleh loh, gak apa-apa, ya, memang ada yang seperti itu, karena itu memang harus membentuk karakter, ya, jadi, kayak gini, kemudian, ada juga, MC yang memang dia karakternya, apa MC yang, suantai, gitu ya, membawanya suantai, kemudian, apa namanya, kostum yang dia pilih itu, sudah, sudah, sudah pasti, orang itu, hafal, maksudnya, apa ya, langsung, oh, ini MC, MC A, ini MC B, gitu, jadi, benar-benar harus, kalau bisa, harus punya karakter, kayak, semuanya, Nita Gina, itu kan juga, dia punya karakter ya, suara yang cempreng, padahal, asli suaranya kan, nggak cempreng, nah, tapi, karena dia membuat karakter dirinya, adalah seperti itu, bisa juga dengan, apa ya, karakter ini, nggak harus, karakter ini, bisa dari berbagai macam hal, dalam diri kalian sih, semuanya, ada, MC yang, gendananya nyeleneh, ya, itu tuh juga ada, jadi, MC yang gendananya nyeleneh, kemudian, dari segi kostum, ataupun, apa namanya, hairdo, jadi ada MC yang, laki-laki ya, di Malang itu, itu pasti, rambutnya itu, di, munculkan ke atas ya, pakai jambul ya, nah, atau juga, kayak, Syahrini ya, nah, itu juga, kalau kalian, Syahrini itu kan juga, karakternya apa sih, dia, pokoknya, segala sesuatu itu, harus, wow, nah, seperti itu, sama juga dengan MC, kalian bisa munculkan, karakter-karakter tersebut, ya, oke, aku ada sedikit permainan, nah, ini contoh, karakter yang, apa namanya, sudah dimiliki dari, orang-orang ini, ya, ketika ada orang yang kita, ketika, kita bicarakan tentang, seorang public speaker, public speaker, bicarakan tentang public speaker, dari Indonesia, perempuan, pembawa acara, politik, siapa kira-kira? Mungkin Mbak Najwa, Najwa Sihab, Najwa Sihab, apakah betul? Najwa Sihab, ya, betul ya, siapa sih yang gak kenal, sama Najwa Sihab, karena dia sudah mengenalkan dirinya, sebagai seorang, presenter, politik, ya kan, nah, gitu, kemudian next, public speaker, Indonesia, perempuan, tanya dong, tanya dong, ada yang tahu? Mama Dede, siapa? Mama, Dede, apakah benar, Mama Dede? Ya, betul sekali ya, nah, ini karena dia memunculkan karakter, tanya dong, nah, itu, langsung tahu, oh iya, Mama Dede, yang terakhir, public speaker, Indonesia, pria, super sekali, Mario Teguh, oke, Mario Teguh, ya, nah, di sini, ini adalah, personal branding, ya, nah, ini kaitannya juga dengan personal branding, seorang MC, nah, itu kalian bisa membranding personal kalian itu seperti apa, gitu ya, gitu ya, mungkin mau dikau, oh aku ini, personal branding ini salah satunya bisa dengan cara, kalau zaman sekarang, itu perbanyak aktif di social media, ya, di IG, dan sebagainya, nah, itu kalian harus sering-sering posting tentang, apa namanya, personal branding kalian, kalau memang kalian mau membranding personal branding, personal kalian sebagai seorang MC wedding, ya sudah, perbanyak portfolio tentang MC wedding, jadi bisa kamu upload dan sebagainya, nah, nanti diketahui, oh, aku mau ada acara wedding nih, langsung tahu, oh iya, ada, Kak, Luki, nah, Kak Luki ini sebagai MC wedding, wedding pundang, dan sebagainya, nah, dari situ kan bisa ya, walaupun terkenal sebagai MC wedding, kalau ada acara-acara ini tetap bisa menggunakan, Kak Luki, kalau memang mampu, gitu, tapi ada loh ya, MC yang memang dia maunya hanya di satu event, nah, kecuali kalau kalian memang, multi talenta ya, di semua MC, itu sih personal branding, nah, kemudian ini juga ada, pahami audiens, kuasai materi, dan, obati gugup, oke, ya, jadi kalian menjadi seorang MC, harus tahu pahami audiens, kuasai materi, dan juga obati gugup, oke, gimana sih cara mengatasi gugup, dan grogi, nah, ini ya, oke, sorry, ada apa aja, sugesti positif, harus terus sugesti positif, kemudian juga ada perubahan bahasa tubuh, kemudian lompat-lompat, boleh ya, ada orang yang kadang tremor, sebelum dia naik ke atas panggung, itu cara mengatasinya beda-beda, ada yang dengan lompat-lompat, kemudian juga ada yang harus ke kamar mandi terlebih dahulu, dan lain sebagainya, nah, itu tergantung kalian, kemudian jangan lupa yang terakhir adalah tersenyum, oke, oke, nah ini sebenarnya masih ada yang ingin saya sampaikan, cuma, ternyata belum saya cantumkan ya, di, apa namanya, di PPT, jadi berkaitan dengan modal ya, modal menjadi seorang MC, apa aja sih modalnya, yang pertama, modal menjadi seorang MC, itu pasti PD ya, kenapa harus PD, ya kan, ya dengan percaya diri, seorang MC bisa menguasai panggung ya, bisa menguasai panggung, kemudian bisa membawa audiens, kemudian bisa berinteraksi, menjalankan rundown sesuai dengan susunan yang sebelumnya telah ditentukan, kemudian juga fleksibel, fleksibel ini gimana maksudnya, fleksibel ini seorang MC harus bisa beradaptasi dengan lingkungan tempat melakukan tugasnya ya, jadi kamu sebagai seorang MC, itu bisa masuk ke semua audiens, baik apapun itu profesinya, ya strata sosial, usia, jenis kelamin, ya laki-laki, perempuan, kemudian juga harus paham sama jenis acaranya, acara apa, wedding kah, birthday kah, gathering dan lainnya sebagainya, kemudian, dipastikan MC itu harus bisa membedakan acara di indoor maupun di outdoor, dengan kapasitas audiens, jadi harus fleksibel, benar-benar fleksibel, kalau di outdoor ya, dan indoor itu pasti berbeda, kalau di indoor biasanya, apa namanya, kalian tidak terlalu membutuhkan banyak tenaga ya, nah kalau di outdoor itu kan, semuanya kayak acara konser outdoor, itu kan berarti kalian harus benar-benar bisa menjaga, apa namanya, speed ya, menjaga daya tahan tubuh kalian, gitu kan, power, dan sebagainya, itu mungkin kalau di acara outdoor itu harus ditambah ya, powernya kan, kemudian juga etika, etika dalam dunia MC itu hukumnya wajib, jadi etika ini tuh bisa dengan sebuah nyaman, ketika kalian menjadi seorang MC, acaranya dimulai jam 7, kalau bisa sebelum jam 7, minimal 30 menit sebelum acara, sebelum jam 7 itu kalian sudah harus ada di tempat, nah itu ya, 30 menit sebelum acara kalian harus sudah ada di tempat, kemudian kalau, apa namanya, ada sesuatu hal yang kalian butuhkan ya, kalau memang kalian benar-benar bisa menyiapkan sendiri, tidak usah meminta, peronok neko-neko ya, meminta hal yang macam-macam ke pemilik acara, jadi ya, itu bentuk dari etika, kecuali kalau memang sudah ada ya, bisa meminta tolong kepada pemilik acara, kemudian juga ketika kalian sudah sampai di, apa namanya, venue, venue acara, itu biasakan sapa, menyapa pemilik acara, menyapa panitia, ya kan, kemudian juga menyapa siapa, soundman ya, penting ya menyapa soundman ini, kalau kalian enggak kenal sama soundman-nya, ketika kalian ngomong, mikmu dimatikan, gimana, jadi, jadi itu ya, harus, jadi kalau kalian lebih, apa namanya, sudah dekat ya, sudah, kenal ya, paling enggak, sudah menyapa soundman, itu kan, akan lebih mudah gitu, terangsi dengan kalian, maksudnya tolong di, sarin dikit, miknya tolong dikecil, dan sebagainya, itu ada tiktok ya, tiktoknya nyambung, gitu, kemudian juga, teknik-teknik MC ya, berkaitan dengan apa, dengan vokal, kemudian juga dengan, dengan intonasi, ya, artikulasi, speed, ya, jadi, vokal, itu tadi, berkaitan dengan suara, MC, apakah dengan suara bagus, itu sudah bisa menjadi modal utama, sebagai seorang MC, tidak ya, tapi, suara itu memang menjadi, apa namanya, salah satu modal, untuk menjadi seorang MC, tapi tidak menjadi modal utama aja, karena ada juga, modal-modal yang lain, seperti, apa tadi, ada karakter, ya, dan sebagainya, kemudian juga, intonasi, harus pandai mengolah nada kalimat, menjadi berirama, dan tidak datar, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, pada acara hari ini, kita akan bersama, menghadiri, dan sebagainya, jadi kayak, enggak boleh ya, datar kayak gitu, harus ada intonasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, dan salam sejahtera, bagi kita semua, yang terhormat, Profesor, Doktor, Ahanvig, Profesor Doktor Ahanvig MPD, supaya kayak gitu ya, jadi, harus ada intonasi kayak gitu, jadi, enggak bisa kalau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, dan salam sejahtera kepada kita semua, yang terhormat, Doktor Luki RND, enggak bisa ya, jadi harus ada intonasi yang dimainkan, dan juga artikulasi, artikulasi itu apa sih, kemampuan penyebutan kata, dan kalimat yang baik, artikulasi A, I, U, E, O, itu harus jelas, kemudian juga speed, speed, apa namanya, mengatur tempo, enggak boleh terlalu cepat, kemudian juga ada pernafasan, teknik pernafasan, kemudian power, power itu juga harus dijaga, kemudian ada timbre, timbre itu memulakan suara yang ekspresif, yang akan mudah mempengaruhi audiens, ada tone, ada pressing, pressing itu apa, jeda, jadi harus ada jeda, kemudian ada infleksi, atau perubahan ada suara, kemudian juga ada asentuasi, apa itu asentuasi, penekanan terhadap kata atau kalimat, yang menjadi fokus atau pokok perhatian, contohnya, apa, penyebutan judul, atau tema acara, nah itu harus ada asentuasinya, gitu, kemudian, apalagi ya, dalam MC, itu ada istilah-istilah ya, yang harus kalian ketahui ya, jadi ada apa aja, ada banyak ya, ada wardrobe, wardrobe itu apa, busana yang dipakai MC ya, kemudian juga ada, apa namanya, yang kalau semuanya kalian yang misalnya tandem, itu tiktok, kemudian ada audiens, ada rundown, ada cue card, ya kan, tahu cue card itu apa? ya pasti tahu dong ya, cue card, jadi, nah, seperti ini, nggak kelihatan ya, oke, MC Tifana ya, biasanya, ini karena warnanya putih, ya ini kalau bisa kalian, tidak, jadi kalian itu harus punya, punya cue card sendiri, yang untuk diri kalian ya, nggak mengandalkan, cue card yang dari panitia, karena terkadang, ada panitia yang, nggak konsen ke situ, sehingga, ketika kalian sudah sampai di tempat, nah, kalian nggak punya rundown ya, karena panitia nggak menyediakan, sehingga kalian harus jaga-jaga, eh, sorry, harus punya cue card, sehingga kalian harus jaga-jaga ya, nah, ada, seperti ini, gitu, kemudian juga, ada, apa, gimmick ya, gimmick, gimmick itu apa sih, improvisasi ya, gimana cara kalian memikat hati audiens, kemudian juga, ada ad lips ya, pesan sponsor yang disampaikan, jadi, kadang kan, event-event itu ada sponsornya, sehingga kalian juga harus menyampaikan, sponsor-sponsor tersebut, kemudian, sebelum, kalian perform MC, itu harus, apa namanya, ini, waktunya masih ada nggak? Masih, masih cukup, monggo, sebelum perform MC, itu, kalian bisa, oke, saya dulu ya, ini cara stop share, oke, sebelum kalian, perform MC ya, itu kalian bisa, senam vokal ya, dan senam wajah terlebih dahulu, nah, ada apa aja sih, senam vokal dan senam wajahnya disini, nah, ada banyak ya, pasti kalian sudah tahu ya, ada kayak lion face, gimana sih lion face itu, jadi, buka mulutnya, begini, nah, itu ya, atau mau dicoba disini, silahkan, ayo, bersama-sama, kita lion face dulu ya, senam wajah terlebih dahulu, satu, jadi gini dulu, mencurut dulu ya, ini kayak, singa sama tikus ya, terus sih gini, beneran singanya, gitu ya, oke, kita boleh ya, lion face, satu, dua, tiga, oke, tiga kali, sekali lagi, oke, jadi itu ya, ada, jadi untuk apa, biar melemaskan ya, melemaskan daerah sini ya, bibir kita, biar gak, apa, slip of the tongue, kemudian juga ada, motor boot, motor boot itu gimana, ini motor boot ya, oke, nanti akan saya tambahin ya, apa namanya, di PPT, nanti akan saya share ke, apa, Ratna, ya, jadi gitu, ada motor boot, kalau kalian mau, mau belayar-belayar juga boleh ya, nah, kemudian juga ada nih, melipat, lidah ya, melipat lidah ke atas, ke bawah, oke, saya kasih contoh, kalian ikutin ya, nah, jadi kalau, bayangin aja di sini nih, banyak es krim ya kan, kemudian kalian jilat, ini termasuk salah satu ya, senam ya, ini senam muka ya, coba sih kalian, silahkan, satu, dua, tiga, oke, ya, Mas Luki udah minum ya, Mas Luki, untungnya di sini, di depan saya sudah ada, sudah ada tisu ya, oke, jadi itu ya, kemudian juga, ada, apalagi, ya, melipat lidah ke, ke atas, itu juga, ke bawah, jadi, itu termasuk salah satu, beberapa senam wajah, kemudian juga ada senam vokal ya, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, atau boleh kalian bisa langsung menyebutkan ya, menyebutkan kata, semuanya, satu sate, dua sate, tiga sate, empat sate, enam sate, tujuh sate, delapan sate, sembilan sate, sepuluh sate, tapi speednya lebih cepat, gitu, nah, itu bisa untuk latihan juga ya, teknik artikulasi, nah, itu berkaitan dengan artikulasinya, biar tidak, melitot-melitot ya, jadi, satu sate, dua sate, tiga sate, empat sate, lima sate, enam sate, tujuh sate, delapan sate, sembilan sate, sepuluh sate, semuanya gitu, ada yang mau coba di sini? Coba, Rozi, 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 Coba Rozi, 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 Rozi BPH, oke, hadir kak, ya, coba, dicoba, mohon maaf kak, saya kreatolan gak, apa? kreatolan bahasa jawanya, kreatolan itu gimana? berbelit-belit, oh ya, ya ini, harus latihan nih, kemas ya, harus latihan nih, coba, sampai berapa kak, sepuluh ya? sampai sepuluh aja, mau sampai lima puluh? wah, gak bisa, oke, sampai sepuluh aja, sampai banyak ya, satu sate, dua sate, tiga sate, lima sate, eh, kok lima sate, gitu gak? kembalikan ke TK loh nanti kamu, habis tiga kok langsung lima, coba, satu sate, dua sate, tiga sate, empat sate, lima sate, enam sate, tujuh sate, lapan sate, sembilan sate, sepuluh sate, oke, speednya lebih cepat bisa? wah, mungkin step by step kak, oke, step by step, oke yang lain coba, aku cek dulu, siapa aja, oke, disini ada, yang tadi laki-laki udah, sekarang ganti yang perempuan ya, coba, Salma Munadiroh, kaget ya, aku tunjuk ya, satu sate, dua sate, tiga sate, empat sate, ganti, 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 gantinya ganti, satu kakek, satu kakek, dua kakek, tiga kakek, empat kakek, lima kakek, enam kakek, tujuh kakek, delapan kakek, sembilan kakek, sepuluh kakek, oke, ternyata kamu bisa ya, bukannya dulu, yang lainnya, oke, siapa ya, nah, disini ada, jagat, 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 jagat dewa, wah, ada dewa nih disini, aku jadi takut, coba, halo dewa, dewa rumis, nama kamu kok lucu banget ya, jagat dewa rumis, oke, coba kamu, satu tongkol, sampai sepuluh tongkol, satu tongkol, iya, satu tongkol, dua tongkol, tiga tongkol, empat tongkol, lima tongkol, enam tongkol, dua tongkol, ayo, 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 ngomong apa tadi kamu, ayo, yang baik, yang sotan ya, gimana? satu tongkol, dua tongkol, tiga tongkol, empat tongkol, lima tongkol, enam tongkol, tujuh tongkol, empat tongkol, delapan tongkol, sedang tongkol, ada T-nya tuh, ada gimana? Ada apa? Gimana, gimana, gimana dewa? Kadang T-nya tuh, terkelaset ke S, jadi kayak gimana gitu. Oke, ini latihan lagi ya, nah itu ya, salah satunya, bisa kalian latihan artikulasinya, biar lebih jelas ya, A, I, U, E, O-nya, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, ya, itu dengan kayak teknik-teknik artikulasinya tadi ya, jadi kemudian kalian, kalian kalau perform di depan umum itu, karena itu harus jelas ya, kalau bilang A ya benar, A ya, I, I, U, U, I, U, E, O, ya harus benar-benar, ini ya moncong ya kutu moncong, jangan setengah-setengah, A, I, U, E, O, kan nggak, ya saya senang sekali berada di sini, nah kan, nggak jelas ya gitu ya, saya senang sekali berada di sini, saya Tifan A ini, ya akan memulakan, atau memandu acara pada pagi hari ini. untuk mulai acara adalah kita buka dengan bacaan Basmalah bersama. Nah, itu ada sedikit penekanan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian, apa ya, aduh saya nggak bawa skrip ya ini ya, biasanya saya sedia skrip, jadi skrip saya itu, yang dari dulu pertama saya MC sampai sekarang itu, ada semuanya ya, saya kumpulkan di satu map gitu ya, Nah, itu untuk apa, untuk kenang-kenangan ya, di hari tua nanti. Setelah itu kalau udah bener-bener penuh, baru diluatkan. Oke, jadi, itu tadi sih, kalau, apa ya, sedikit, sedikit, ilmu ya berkata dengan MC, yang saya, bisa saya sampaikan. Kemudian, satu lagi deh, kalau mau jadi MC profesional, apa sih yang harus dilakukan, ya, yang pertama, cari tahu dan mengenal profesi MC. Jadi, kalau harus benar-benar tahu tentang MC, si MC itu, nah, itu harus benar-benar dicari tahu lebih dalam ya, apalagi zaman sekarang, apakah MC itu termasuk jenis profesi, atau bukan. Nah, itu kalian harus benar-benar memahami ya, beri diri kalian sendiri. Nah, kemudian ada mencintai profesi MC, banyak belajar hal tentang MC, perbanyak jam terbang, nah, ini penting. berbanyak jam terbang. Kalau bisa, kalian jemput bola, ya, jemput bola. Jemput bola itu gimana? Kalian, boleh menawarkan diri untuk menjadi MC di sebuah acara. Ya, acaranya temenmu mungkin, temenmu mau bikin acara, tasha kuran, semuanya, kesil-kesil lancar di rumah, atau acara selamatan, semuanya. eh, rumahmu nanti mau lama di selamatan, ya, iya. Sini aku tak jadi MC-nya. Itu boleh ya, itu namanya jemput bola. Biar apa? Karena kan, apa namanya, ya, kita nggak harus mencari, mencari, kita harus, nggak harus menunggu klien dulu yang datang. Kalau bisa, kalau memang kita bisa menawarkan diri, sudah kita menawarkan diri saja, nggak apa-apa. gitu ya, jemput bola, selain itu dengan jemput bolanya, gimana sih, personal branding, ya, perbanyak portfolio di social media. Pakai TikTok lah, ya, upload-upload foto di IG, ya. Kemudian yang penting itu apa? Hashtag, ya. Hashtag ini penting, ya. Hashtag, kalau kalian upload foto, ya, yang kalian memang ingin menjadi MC profesional, atau memiliki banyak job MC, silahkan cantumkan hashtag MC Tulungagung, MC Wedding Tulungagung, MC Birthday, MC Birthday, MC Gathering, dan sebagainya. Silahkan dicantumkan. Nah, itu penting, ya. Nanti sehingga dari situ, kamu, banyak orang yang melirik, ya, membutuhkan MC di daerah Tulungagung, pakai kamu, langsung kamu videokan, atau kamu foto, kemudian di-upload di social media, itu nanti semakin banyak job, semakin banyak jam terbang, semakin cerdas dan pintar kamu menjadi seorang MC profesional. Kemudian yang terakhir adalah perluas networking, dan juga komunikasi, ya. Nah, contohnya apa ini? Kalau kalian punya klien, kalian habisnya MC, ya, di suatu acara, pastikan sebelumnya klien menghubungi kalian, ya. Nah, safe, ya, kontaknya itu. Safe kontaknya, jadi dia pasti, namanya klien menghubungi kamu, kamu pasti sudah safe kontak, atau kalau gitu, ya, kamu safe kontak, kemudian kamu, tak tolong di-save ya nomornya. Nah, itu ya, penting ya. Safe nomor itu penting. Jadi, itu bentuk dari etika juga. Nah, sehingga ketika situ, apa yang kamu upload di storymu, statusnya WA, ya, atau juga follow-followan Instagram, ya, nah, itu ya, itu penting. jadi, Kak, habis ini, oh iya, boleh, jadi jangan-jangan norokan, Kak, follow IG-ku ya, nah, itu kan kayak frontal banget. Boleh, dengan cara lebih sopan. Kak Arsita Putri, IG-nya apa? Atau, gitu, Kak Arsita Putri, IG-nya apa? Nama IG-nya. Saya tanya. Nama IG-nya, Ana Arsi, Kak. Ana Arsi, oke. Saya follow ya, Kak Arsi, nanti jangan lupa follow-back saya, follow-back saya, Tiffany Aini, gitu ya. Nah, gitu. Ini contoh ya, langsung, saya berikan contoh nyata ya. Ana Arsi, oke, kok gak ketemu ya? Ana Arsi. Ayo, kok gak ketemu Ana Arsi, A-N. Ini betul bukan? Enggak, pakai spasi, Kak. Langsung, Ana Arsi gitu, kecil semua rupiah. Oke, Ana Arsi empat, ada empatnya enggak? Enggak. Aduh, kok gak ketemu ya. Ana Arsi Fatima ya? Enggak. ininya gitu. Jadi, kalian kalau semuanya, nah itu bentuk dari etika, networking, komunikasi, jadi sehingga kalian terus nyambung. Jadi, ketika kamu bikin status, ya nanti Ana Arsi saya follow ya. Oke, ketika kamu bikin status, status mau tentang MC di berbagai acara, nah nanti akhirnya klien akan tertarik lagi. Oh iya ya, aku dulu pernah pakai jasa MC Tifana ini nih gitu. Ini aku mau ada acara lain, oh iya, aku hubungi Tifana lagi lah. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi, itu sih. Oke, ini aku udah, mohon maaf Kak Tifana, bentar lagi kita masuk di Q&A ya. Oke, boleh ya. Mungkin cukup segini dulu ya, yang bisa saya sampaikan. Yang bisa saya sampaikan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerahkan ke modera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun Kak Tifana sudah mengakhiri dengan salam, tapi Kak Tifana belum akan kemana-mana kok ya. Sobaya jenius. Teman-teman. Nah, sekarang ini kita masuk ke sesi Q&A ya, teman-teman. Boleh. Tapi ini tinggal kira-kira sebelasan menit saja. Ya ampun, maaf ya. Banyak banget yang aku ngomong tadi. Karena sudah ternanjur seru nih ya. Belum ngomongin soal Mabit Speaking, soal MC gak ada habisnya ya. Oke. Jadi, sobat jenius atau teman-teman, yang ingin bertanya, silahkan langsung raise hand. Open microphone. Telephone juga open, apa namanya, kamera juga ya. Langsung aja. Oke, ada Karen Catalina yang mau tanya dulu nih. Silahkan, Karen Catalina, langsung open mic ya. Sama open video. Kalau di aku ini, Karen masih hitam. enggak tahu kakaknya ada gangguan gitu. Oh gitu. Ya udah, ya udah. Kameranya juga ada. Baik, oke. Boleh nanya? Boleh, boleh, boleh. Silahkan Karen. Oke. Wah, seharusnya tadi-tadi langsung saja tanya-tanya. Terdengar gak? Terdengar. Ya, permisi izin bertanya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Karen Catalina, dari jurusan ekonomi syariah, semester 1. Oke. Saya ingin bertanya, kak. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, seorang MC pastinya memiliki karakter. Nah, karakter sendiri kan adalah hal yang ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana sih kita untuk menemukan atau mungkin menggali karakter yang kita miliki, di mana kita tahu mungkin seperti saya nih ya, kan masih mabah, saya belum punya jam terbang dan juga belum berpengalaman di bidang MC tersebut. Nah, bagaimana sih cara menggali karakter yang kita miliki dan karakter tersebut bisa diterima oleh audiens? Terima kasih. Oke. Gimana, Anjas? Langsung dijawab atau dipunggulkan dulu pertanyaannya? Langsung dijawab saja. Silahkan, kak, di sana. Cara menggali karakter ya. Yang pasti di sini, you must know yourself. Kamu harus tahu tentang dirimu. Itu seperti apa. Aku itu orangnya suka, apa namanya, ini, suka semuanya, suka olahraga ya. Sehingga mungkin, mungkin aku menonjolkan di sini karakter, apa namanya, MC-MC olahraga, MC sport gitu kan. Bisa, maksudnya kayak, ya di situ ya, semuanya kemudian ketika kamu apa atau menyukai, menyukai tentang ilmu-ilmu ekonomi, atau pelajaran-pelajaran umum, atau ilmu apa dan sebagainya, itu silahkan, yang pertama, kamu pasti harus tahu tentang dirimu sendiri dulu. Jadi, kamu gali dulu apa sih yang kamu suka, nah kemudian, kamu terapkan di diri kamu. Nah, kalau untuk, apa namanya, apakah karatermu itu bisa diterima oleh orang lain, ya, nah itu kamu coba ya, setelah kamu mengetahui tentang, apa namanya, ilmu-ilmu tadi, maksudnya mengetahui tentang, hal yang kamu suka tentang dirimu, gitu kan, kemudian silahkan, kamu, coba, coba, tonjolkan atau tampilkan karakter tersebut. Nah, pastinya di sini, akan ada orang yang pro dan kontra, ya, nah, tetapi, kamu nggak boleh, jangan sampai, menuruti orang lain, ya, jadi, sesuai, apa namanya, kamu harus tetap pede aja dengan dirimu, kecuali kalau memang semuanya, semua orang itu, kontra, ya, semua orang itu kontra, tapi, kalau seorangnya ada yang pro dan ada yang kontra, berarti, ya, sudah, kamu lanjutkan aja, sesuai dengan karakter atau pengelolaan diri kamu, gitu, jadi, karaktermu itu, pertama, ya, harus kamu gali di dirimu tersebut terlebih dahulu, kemudian kamu menjolkan, kemudian, bagaimana respon orang, ya, kalau banyak yang mendukungmu, ya, sudah, lanjutkan aja, atau banyak klien yang tertarik, itu berarti kan, berarti karakterku ini bagus nih, walaupun ada yang kontra, ada yang jelek-jelek di belakang, dan sebagainya, itu berarti tanda-nya orang yang iri, nah, jadi, ya, ya itu sih, iri kan tanda tak mampu, berarti kamu mampu daripada orang lain, gitu, itu sih, kalau ngomongin tentang karakter, itu memang, harus memahami dirinya sendiri dulu, gitu, jadi ada ya, dulu itu, anggotaku itu, dia itu, apa namanya, pemalu orangnya, dia itu pemalu, pemalu, tapi ketika dia itu, dia paham tentang dirinya, bahwasannya aku tuh pemalu, sehingga aku tuh harus ikut, UKM, ya, di tempatku UKM IPRI, yang mana UKM IPRI ini, mewadahi, hal-hal yang berkaitan dengan public speaking, intinya banyak berbicara, nah, sehingga dia masuklah ke UKM tersebut, dari awalnya dia itu pendiam, dari situ dia bertemu dengan orang-orang yang, yang memang di IPRI ini memang suka banyak, atau banyak bicara ya, seperti kayak di Genius FM ini, pasti orang-orangnya yang seru-seru ya, yang banyak bicara dan sebagainya, nah, itu akhirnya, mempengaruhi karakter dia, gitu, akhirnya dia di sini akhirnya berani, mulai berani berbicara, gitu kan, mulai berani menyampaikan pendapat di depan umum, mulai berani dia itu mulai ngemsi-ngemsi, nah, akhirnya sampai sekarang pun, dia diterima di sekolah, karena di tempatnya dia bekerja, itu karena kemampuan atau skill-nya berbicara, yang sebelumnya dia tidak miliki, karena dia bergabung dengan UKM itu tadi, jadi, itu sih karakter, maksudnya di sini apa poinnya adalah, menunjukkan karakter, kalian harus mengetahui tentang diri kalian terlebih dahulu, dan jangan malu-malu untuk menonjolkan, atau menonjolkan tersebut karaktermu itu, itu sih, jadi kalau tadi saya bilang, di Malang itu ada MC yang dia tuh, jambulnya katulistiwa gitu, dia akan terus-terusan jambulnya katulistiwa gitu, untuk mengisi acara-acara yang tertentu ya, kayak acara-acara yang seminar dan sebagainya, itu dia nggak akan malu, karena apa ya, karena itu karakternya dia, walaupun pasti ada yang pro apa, ada yang kontra, apa sih itu kok rambutnya kayak gitu, nah tapi di situ ada orang yang berpikiran positif, eh, ano lho, ini aku, kemarin aku ke acara, apa namanya, ke acara A, itu tuh MC-nya, MC yang rambutnya gitu, itu siapa? Oh, Kelly Money, oh iya, oke oke, jadi itu, jadi udah tau, udah langsung tau, jadi ponjolkan aja, kelebihan atau karaktermu, gitu sih, Karen, kata Lina, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih, Pak, oke, sama-sama, selain itu? Terima kasih, Karen, kata Lina, nah, kira-kira ada satu penanya lagi, disilahkan, atau mungkin, mau langsung eksperimen, coba, apa namanya, belajar jadi apa, MC gitu, simulasi dulu gitu, siapa yang mau unjuk diri gitu, kira-kira. Boleh, boleh, ada yang udah punya skrip? Atau mau dadakan langsung? Atau mau saya sediakan skrip? Kalian tinggal baca. Sediakan aja, Kak. Apa? Disediakan, oke, coba ya, nah ini biar kalian juga tau ya, skrip, apa namanya, skrip MC, yang style jaman now. Ini perlahan juga, maghrib ya. Oke. Oke, oke. Yuk, siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba, silahkan dipilih. Langsung raise hand ya, teman-teman. Yang bersuara ini, mohon maaf. Silahkan. Yuk. Mahasantri Fatimah. Mau coba? Yang raise hand barusan? Iya, Kak. Bener. Oke, share. Oke, dibuka dulu dong videonya yuk. Wah, maaf Kak, belum bisa buka video ya. Ada, kenapa kira-kira nama? Oke, sudah? Iya. Silahkan coba dibaca sampai, di judul, atau sampai di, saya Tifana ini, diganti dengan namamu. Ini skrip MC, ini nanti Tifana ini diganti ya. Ini skrip MC semi-formal. Karena apa acara? Seminar. Iya, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa itu? Om, Om Swastiastu, sorry. Om Swastiastu. Belum terbiasa bilang. Oke, yaudah dihapus aja. Oke. Lagi-lagi. Oke, boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Profesor Dr. Sumarmi, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial UM. Yang kami hormati, seluruh pemateri Seminar Nasional 2017, dosen sejarah Fakultas Ilmu Sosial UM, serta tamu undangan dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat serta hidayahnya. Sehingga kita dapat hadir pada hari ini, Rabu 18 April 2018, dalam acara Seminar Nasional 2018, dengan tema penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah. Saya, Anissa Naila Iyya Idina, akan memandu rangkaian acara pada hari ini. Oke, turun dengan dulu dong. Untuk Anissa Naila. Nice. Nah, oke. Langsung saya komentari ya. Power sudah dapat. Sudah bagus. Smiling voice sudah dapat ya. Sudah dapat. Nah, tapi di sini, yang saya sampaikan tadi, kamu harus benar-benar mengetahui tentang apa namanya? Gelar ya. Gelar. Oke, tentang pemateri, ataupun orang-orang penting. Tadi ada Profesor. Nah, ini. Dok. DR. DR itu bacanya gimana kira-kira? Doktor. Nah, bacanya adalah dok. Doktor. Tapi tadi, Anissa bicara dokter. Nah, ini beda ya. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi, di sini ini penting ya. Gelar. Nah, tadi kan saya sudah bilang. Gelar itu harus benar-benar kalian pastikan. Ke pemilik acara, kalau nggak gitu kalian browsing. DR itu bacanya apa ya? Dokter atau dokter? Kalau dokter ya, dokter yang biasanya imbun penyakit itu ya, di rumah sakit itu. Kemudian, nah, di sini ya, teman-teman. Yang harus kalian ketahui, ini udah adan ya. Sorry. Oke, sedikit lagi nggak apa-apa ya, Anjas? Oke, ini lanjut. Berhasil dulu ya, Tahir ya? Oke. Nah, ini yang harus kalian ketahui, itu ketika ada gelar di depan, sudah ada profesor atau sudah ada dokter atau sudah ada dokter Andes, tidak perlu menggunakan bapak atau ibu. Ya? Nah, ada. Jadi ini, biasanya, sorry, ini boleh, boleh gini, Profesor, dokter, sekolah kudekan fakultas ilmu sosial, atau di sini bisa dibalik, yang terhormat, dok, dekan fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Malang, ya, sorry ya, ini pakai UM ya, karena adanya ini, nah, Profesor, dokter Sumarmi. Nah, gitu. Nah, nggak boleh di sini, dokter Sumarmi ini kan perempuan ya, nggak boleh di sini, dekan fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Malang, Ibu Profesor, dokter Sumarmi. Nuh, ya, itu yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau sume depan sudah ada gelar, tidak usah menggunakan panggilan bapak atau ibu, kecuali kalau depannya nggak ada gelar ya. Ibu Tifana, Tifana IN SPD, nah, itu. Boleh ya. Kemudian di sini, yang terhormat cukup disebutin sekali. Selanjutnya adalah yang kami hormati, ya. Karena yang terhormat itu hanya ada sekali. Oke. Kemudian yang terakhir tadi adalah, namanya siapa? Anissa Naila Ihya Idina. Iya, Kak. Itu kepanjangan, ya. Jadi kalau kalian jadi MC, kalian harus punya nama panggung, itu cukup dua suku kata. Tifana Aini, Anissa Naila, Anja Seradenta, Karen Catalina. Nah, itu cukup. Jadi nggak usah. Senang sekali saya Tifana Melunada Aini akan memadu panjangan. Jadi cukup dua. Tifana Aini, atau apa? Tifana Melunada Aini, atau apa? Terserah kalian lah. Pokoknya cukup dua. Oke. Mungkin di sini dulu ya. Misa saya sampaikan. Dan kecuali kalau mau munggu ada yang selesai, kemudian kita lanjut lagi, aku nggak apa-apa. Kalau mungkin teman-teman memang nggak keperhatan, loh ya. Rauh cukup, ya nggak apa-apa sih. Baiklah. Sepertinya di lokasinya Kak Tifana Aini, lokasi saya pun juga masih Aini, jadi teman-teman ditunggu sebentar ya sebelum kita closing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Alhamdulillah sudah selesai adanya. Sebelum kita closing, teman-teman yuk semuanya on cam. Kita sesi foto bersama dahulu ya. Oke. Teman-teman panitia, kira-kira, yang bagian meng-capture-capture. Sudah siap? Oke, saya pandu ya Kak. Kat Tifana, mohon izin. Dan juga teman-teman semuanya. Mari kita on cam bareng-bareng. Mulai saya capture di alam pertama dulu. Satu, dua. Satu, dua. Oke. Lanjut lagi ke alaman kedua. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih sekali Kak Ahmad Bogi ya, yang sudah mengabadikan gambar-gambar kita. Oke, sekarang waktunya saya bacakan kesembulan ya teman-teman. Jadi yang namanya MC itu salah satu ya dari cabangnya public speaking gitu. Nah, kalau peran dari peran MC sendiri itu ada banyak mulai dari time, introducer, mood setter, dari segi apa namanya jenisnya pun juga macam-macam. Ada yang informal, ada yang formal, ada yang semi-formal juga. Dan itu punya ketentuan atau punya karakteristik masing-masing. Nah, sama juga dengan audiens. Baik yang superior, yang lebih dewasa dari kita. Kemudian yang medium, sepantaran, inferior, anak-anak kecil di bawah kita. Itu juga punya perlakuan yang beda. Cara kita bergestur maupun cara kita berinteraksi dengan mereka. Persiapan mulai dari gedik penyimak, topik, hingga busana. Sampai juga bagaimana kita bisa mengenali karakter kita masing-masing. Dan yang paling penting dari itu semua adalah kita harus pede dulu, teman-teman. Dan jangan malu untuk jemput bola ya. Benar. Baik, terima kasih Kak Tifana Aini ya atas insight luar biasa yang diberikan pada sore hari ini ya. Semoga. Makasih Kak ya. Oke. Boleh take video nggak aku? Kalian nanti dada-dada gini ya. Oh, boleh-boleh. Oke, sebelum diakhiri ya. Boleh-boleh. Oke. Satu, dua, tiga. Thank you, Genius Radio. Yay. Sama-sama. Thank you ya. Sama-sama. Terima kasih Kak. Yuk. Oke. Oke. Baik, Sobat Genius. Online webinar MC Skill Improvement. Berakhir sampai di sini dulu ya. Terima kasih Kak Tifana. Terima kasih teman-teman pendaftar open recruitment Genius FM. Oke ya. Juga terima kasih juga teman-teman internal kru Genius FM. Aja Serdenta pamit. Sampai ketemu di lain waktu. Dan pastinya stay tune terus di 101,8 Genius FM. Radionya kampus Y1 Tulung Agung yang edukatif, informatif, dan religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa follow IG-IG ya. Jangan lupa follow IG-IG. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati. Tetap semangat. Jangan lupa di catam-tamanya untuk daftar di komplek depan. Ratna, congratulations. Terima kasih banget Ratna. I guess kamu good. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kalau misalnya persiapannya kurang proper. Terima kasih banyak udah luangin waktunya sehari ini. Terima kasih. Terima kasih Ratna. Maaf. Terima kasih Kak Ratna. Maaf kalau tadi banyak kesalahan dari teknis maupun apa. Aduh gobiah sebenernya ini. Oke. Kita sama-sama. Special thanks to me.